Tidak usah terang naik jadi orang Jilbaban yuk seneng mengganti syariat, orang Jilbaban yuk seneng mengganti seger atau seger dan juga menerangkan kesejaan sepakatlah kita orang itu ada orang yang orang mereka itu hati jika orang Jilbaban, orang Jilbaban suruh ini, jadi hati Atau orang yang orang itu itu kita kaki, jadi kita kaki hati masalah orang Jilbaban dipentang lagi meditanya, dan itu harusnya hati ada orang jilbaban tapi kurangtidak ada dikaren kata kuncinya itu menipat jelalatan itu hukum yang lain antara jilbaban hukum yang lain sempat jilbaban tapi ada orang jilbaban tetap ada dikaren ada dikaren jadi jilbaban pula hukum yang lain sempat ayo terangnya ada dikaren tapi yang jelas tinggal mata satu itu dawi imam suyuti orang dawi masalah hukum juga di kepentingan firqoh perempuan dulu itu tidak pakai jilbab semua kemudian sama Allah disuruh pakai jilbab ini yang dawi pengir dan dawi imam suyuti terus ukuran jilbab itu pokoknya simbol simbol pakaian itu simbol yang perempuan itu mudah dikenali setelah mudah dikenali maka tidak disakiti tidak diganggu tidak dibedol kalau tidak ada kepentingan ikut firqoh mana dulu itu zaman Rasulullah atau zaman Mekah orang weda itu ada satu sikap atau pakaian atau apa saja yang menunjukkan dia ini gelap jilap tidak terang, jilap jilap paham ya jadi terus yang menunjukkan kalau itu dijak ragelam terus orang islam itu yang solikah-solikah yang abikah itu saya menganggap pakaian yang orang lana saya yakin itu bukti saya ragelam jadi pakaian itu simbol untuk memastikan orang lana itu yang menjak saya ragelam itu yang pokok awal-awal terus itu sebagian ditandai jilbab akhirnya jilbab itu wajib tapi aku juga terus darahnya kalau jilbapa masih islami tapi misalnya jilbapan dia tetap senyum, senyumnya itu senyum gelap dia tetap haram, tapi jilbapannya tetap wajib aku terus aku ingin menerang aku ingin menerang ribet ya ribet, itu hilangnya raro ya misalnya ini maksudnya, orang itu jilbapan dulu tujuan jilbapan itu adhna ayu'orofna halayupen dia dikenali bahwa dia Afifah, wanita yang wiki, yang tidak mau zina kemudian karena dengan siri itu, tidak disakit sekarang kami misalnya jilbapan, terus tapi janjian mampir ya Pak jilbapan, kok mau ngomong-ngomong mampir jam 11 ya jilbapan ini tetap wajib, tapi itu tetap melakukan sesuatu yang menunjukkan, tidak Afifah tidak makanya masalah jilbap itu kombinasinya, kalau ingin benar ya jilbapan dan punya perilaku yang orang mengajak ke arah negatif makanya ini garwani Nabi didawi, dikwet taqwa tenang bala tahtuk ya nisaan Nabi rasatuna kehadim ini nisa, ini taqwa itu nafala tahtu'ana bilkaw lifayat sama allahzi fikul di ma'arudun orang wedu, dikwet taqwa tenang ini pangeran juga geman, omongan alus omongan sopan, dari orang lanang karena orang lanang, yang tukang ngeras pikirannya di sopan itu pikirannya ngeras maknanya di songkogel misalnya orang hidung belang, takut orang ngayu mbak alamat beduan pun ti ini monggo kalau terakan pikirannya orang nakal itu terus di ternayu ya wah ini kok gampang padahal kadang saya ini solikatan nanduye akhlak orang kesasar itu dituluh tapi kena orang yang pikirannya ngeras monggo kalau derek wah hasil ini kan lah ngapa orang hidung yang ngayu ini rasa sopan falatah dok nabil kau rasa sopan mereka kalau ngalor maknanya ngalor itu diba enggak ngak 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 radewe putu wana ben pikirannya gak ngeras ngeras soalnya kita kakak wujudu kayak mustafah ternah rapopo dituntun ya rapopo wujudu wujudu rasa duil wujudu jadi filosofi jilbab filosofi sopan maknanya sopan itu orang kb yang ngajib sopan sopan kb yang wujudu fayat ma'allati fiqolbihi mahrudun jelas aja falatah takhtu'an nabil kau khudu itu maknanya apa sop yang wujudu itu tidak panjang takwatan yang pengira kalau ngomongan orang-orang yang fasek wujudu sopan temen-temen mergoh mesti fayat ma'allati fiqolbihi mahrudun orang yang pikirannya ngeras kesopanan perempuan dianggap gel saya ingin menghargah gerakan sopan santun ya rapas ya dilok dilok sopan santun sampai sopo kontek itu apa kayak senyum ibadah senyumnya lebih banyak ibadah repot jadi uang itu kuas angin orang-orang yang kuang saya paham ya tidak insyaallah 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 saya paham tapi sementing yang penting sementing itu sementing itu perempuan yang paling popok itu punya sikap atau gaya atau gaya hidup yang memastikan dia itu rangah-ragilem dijak orangnya yang ngajak itu saja yang paling popok tentu jilbab tetap wajib tapi di luar wajibnya jilbab adalah yang jilbab yang menunjuknya sikap ragu saja jilbab tapi menunjuknya sikap yang penting itu mau tujuannya dari keadena ayo rovna balai jelas ya asbah bin Ujul ini jelas bint ta'arudi lahuna dihila bil imah ini kalau wajib kita terus kalau wajib mau sarai asbah bin Ujul ini sababu nuzuliha annal munafikin kanu yata'arroduna linnisa bil adiyah yuriduna minhuna azzina walam yakunu yatluhuna ilal imah walaking kanu layak rifun alqurrah minal amat liana zayyalkul liwahid jadi gampang aneh dulu itu pakaian atau gaya hidup dikosimbul ini gelam ini rak paham ya artinya orang widok-widok yang yakin gak kepengen zina kududuwe simbol atau sikap yang dikosimbul dikosimbul tentu diantara itu adalah jilbab hanya diantara tapi jilbab ini juga harus diperkuat dengan sikap tegas misalnya jilbab terus ramah misalnya jam sekolah sedalam lewat dikosimbul pak dalam putih monggo kalau dikosimbul tidak lewat kali gajah wong misalnya meski pikiran yang fasik waduh monggo ini kan yang ngeri gitu kudu tegas monggo yang gajah gajah yang takut dikosimbul dikosimbul ini dikosimbul ini bujuhnya yang harus dikosimbul itu bujuhnya sembrono itu itu fasik bujuhnya fasik gede itu dijudus itu repot itu bujuh judus itu rasanya padahal baru seperti judus itu yang dikosimbul alhamdulillah pengirat judus ini ini malah menyesal bujuh judus ini bujuh ramah sampai lanteng lanteng sampai 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 malah repot ramah sampai bujuh judus aduh surah roh jadi jelas jadi ini ayat ini turun ketika ada satu sikap atau pakaian disinyalir bukti gelam ke orang terus di minta lara gelam tegas dalam berpakaian dalam bersikap itu jenis dari keadaan ayo roh balai pokoknya ya paham ya langsung almer 4 sitok mau dawe orang dawe orang jelas maksud itu harus hubung lah tanyang matasatu simbol bajak laun menang Indonesia jadi contoh jelas kalau dalam madhab sabi aurat perempuan itu semua tubuhnya kecuali di sholat kalau di sholat itu malah kecuali wajah dan kafen tapi kalau di di luar di luar sholat itu semua tapi kalau menurut madhab Abu Hanifah di luar sholat pun wajah itu tidak tanpa hati 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 dikenali sebab bujuh di 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 bujuh mustahab itu jilbapa di 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 bujuh di bujuh wajah di buka di kenali makanya hakikat kita ini sering intikol jadi kalau kaya-kaya ini bisa termasuk bapak saya ada jilbaban itu ada hanafi karena hanafi yang mengatakan wajah di luar sholat itu tidak jadi kita sebetulnya yang rontok-rontok hanafi berhubung raroah seperti dilakukan semua raroah itu enak makanya ada peneliti sanggeng Mesir dari Indonesia yang ada di hanafi saya tidak tahu bagaimana mereka berhubung raihnya sudah terbuka itu khas untuk mengatakan ini orang raroah yang mengatakan saya akan sering ditemukan ke Mesir kalau Mesir itu kan juga gaya-gaya yang rasanya itu kan mahasiswa, doktor, orang-orang banyak yang sudah dibandingkan kadang merawat di Indonesia nah di antara ulama muda di antara yang ditemukan itu saya saya akan milih saya orang-orang tapi suatu saat pasti rohlah ini kan mereka itu tidak biasanya itu tidak ada di tempat yang ditemukan di tempat yang ditemukan biasanya ada sekian ulama muda yang ditemukan tentu yang di sepul juga banyak dan tanya jawab maaf, saruh madhabi ahliah delbilad tidak jawab, saya tidak mencari mereka pakaiannya saja saya meneliti, tidak tahu saya 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 tidak tahu seperti itu seperti itu sementing kita itu dua bujo atau keluarga yang yuk rafna dua gaya pakaian yang tidak ada perempuan tadi tidak dileceh tidak misalnya jilbaban sampai judas sekarang tidak salah jilbaban sampai bawah mersi jilbaban sampai dibakul jamu yang terlihat dari daerah yang pasca itu di kek dolar yang ini saya tidak tahu kamu bisa liat tiba-tipu lah escrepung apa membenuhi rendah hidup yang se буду ada baru ada diayıf selamat jilbab dari ini seharusnya wajib membenuhi rendah karena sejati penyelamatan sebenarnya tapi tetapi ada moyens minja mirip uang lanang, tapi kan kamu aman kamu mikir kan ya lanang-lanang lara, terutama itu itu nupak ninja serau kelas gue, lara apa mana itu nupak Ferrari ya, lara-lari sempeteng butuhnya itu aman apa? pokoknya butuhnya itu iseng dawe pengirannya itu kunci ini dikenali kemudian tidak dilecah ukurannya apa itu relatif itu takkik ya? yakin ya? ya, sumpah itu kayak Mesir, paham-paham muntak mantap terima kasih terima kasih terima kasih